Kalian suka mie yang mateng atau yang kayak setengah mateng gitu temen-temen? Hmm wangi banget loh temen-temen, sirus deh, ini wangi banget Allahuakbar, bener sih guys ini jauh lebih enak Asam! Kok gak mengental ya? Kok gak mengental ya guys? Apa gulanya kurang? Hai assalamualaikum temen-temen semuanya, selamat datang di channel youtube Amar Zira Jadi kebetulan banget nih hari ini adalah hari libur aku dan aku pengen masak-masak Kebetulan dalam sini itu ada bahan-bahannya temen-temen, kira-kira aku mau masak apa hari ini? Kita buka ya, satu, dua, tiga TARANG! Jadi disini bahan-bahannya itu ada daun bawang, geng bawang merah dan bawang putih Ini ada cabai, cabai-cabai rawit, terus ada indomie, terus ada sangray wijen, ini bumbu sangray wijen, ini enak banget Jadi aku nyiapin bahan-bahan ini karena aku sebelumnya udah liat video viral tiktok, resep-resep viral di tiktok gitu Indomie yang viral pada saat itu, jadi ini dia videonya Fix ini indomie terenak yang pernah gue buat Nih dengerin Gampang banget, bawang putih masuk, bawang merah masuk, cabai rawit merah masuk, cabai rawit hijau masuk Udah blender Kiram tuh pake minyak panas Terus jangan lupa diaduk dikit biar matangnya merata Nah kalo udah gini, campurin tuh wijen sangray 6000an, gue usah bacot Jangan lupa, king of flavor MSG Jadi basah sama kering masukin tuh Tinggal kalian aduk lagi sampai ya kurang lebih teksturnya kayak gini Artinya udah ready Biar gak banyak debat, ini aku pake indomie jumbo karena porsinya pas 1,5, rebus aja 2 menit Kalo udah langsung tirisin, jangan basah ya Kalo sudah langsung tuangin tuh bumbu Kayak gitu Aduh ngiler gue sumpah Tinggal kalian aduk, aduk, aduk wangi banget Aduh, aduk, aduk, ngedit aja bisa cip baunya Video tersebut dia itu ngeblender bahan-bahannya Dan kalo aku, gak aku blender Tapi aku bikin jadi iris-irisan gini Ini karena aku lebih suka yang kers-kers crunchy gitu loh temen-temen Jadi ada rasanya lah ya Intinya gitu Oke, selagi aku ngerebus air Nanti aku ngerebus indominya Dan sekarang kita tungguin Airnya matang Bukan matang sih, meletup-meletup gitu temen-temen What? Mendidih, meletup-meletup Ini kita keluarin dulu Langkah pertama Ih minyaknya kok gak ada sih Langkah pertama tadi nyalain kompor Terus langkah kedua setelah airnya mendidih Kita masukkan indominya Terus kita nyalain Kita bikin minyak panas Untuk mengasih ini nih Kalian suka mie yang mateng Atau yang kayak setengah mateng gitu temen-temen Kalo aku pribadi Aku suka dua-duanya Karena dua-duanya enak temen-temen Ini cepet banget gak sih udah? Oke, kita matiin dulu Dan ini juga kita matiin Minyaknya udah panas temen-temen Nah ini kita tuangin Terus kita aduk Biar matangnya merata Hmm, wangi cuy Terus kita masukin permicinan ini Terus ke akhir Kita kasih perwijinan ini Kita gunting dulu terlebih dahulu Terus kita tuangkan Hmm, wanginya enak banget loh temen-temen Kita siapin indominya Indominya harus kering Gak boleh basah cekatanya Indomi Seleraku Oke, indominya udah jadi Dan ini bumbu yang tadi diracik Kita tuangin Ke indominya Bismillahirrahmanirrahim Wow Hmm, wangi banget loh temen-temen Sirus deh Ini wangi banget Terus kita aduk Pake sumpit Bismillah Wangi banget temen-temen Jadi ini tampilannya Memang agak pucet ya temen-temen Karena memang kan Pake bumbu wijen Bumbu wijen itu kan Memang warna aslinya Basicnya itu krem Oke Sentuhan terakhir itu Oh, wahu akbar Sentuhan terakhir Kita kasih Bawang daun Indomi goreng Saus wijen Udah jadi Sekarang Aku mau nyobain Kira-kira Senikmat apakah Mie ini Karena memang basic Dari indominya Memang udah Seleraku banget kan Tapi ini dimodifikasi Pake wijen Dan sebagainya Oke Kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Bener sih guys Ini jauh lebih Lebih enak Dan Gurih gitu loh Gurihnya beda gitu Ini ada cabainya Bismillahirrohmanirrohim Wajib banget Dicoba Karena enak banget Jadi ini Karena dia pake Bawang putih Bawang merah Jadi ada Kesan gurih Gurih tumisan gitu loh Temen-temen Terus ditambah Bumbu wijen Yang memang udah gurih asem gitu Jadinya rasanya Makin Apa ya Makin nampol Insya Allah deh Enak banget Kenapa aku baru nyobain sekarang ya Kalau tau Jadi kapan tau aku nyobain Kalian pasti mau kan Aku suapin buat kalian Aku suapin buat kalian Sampol banget Dan aku bukan hanya Membikinin aja temen-temen Ada beberapa menu yang bakal aku buat lagi Jadi ini aku simpen dulu Dan aku mau lanjut masak ke resep viral selanjutnya Temen-temen Oke Cus Oke ini dia Kira-kira menu apa lagi ya Apa lagi lagi Kira-kira menu apa lagi yang ada disini Bahan-bahan apa lagi kira-kira Oke kita buka Satu Dua Tiga Taraaa Jadi aku sempet ngeliat menu viral juga di tiktok Rujak mangga Dan ini dia videonya Guys ini dia mangga yang lagi viral di tiktok Cara bikinnya gampang banget Pertama sediakan mangga yang muda Kupas kulit mangganya sampai bersih Lalu potong-potong mangganya Aku pake pisau dari Stain Cookware ya Next tuang ke wadah Tambahkan gula Garam Bon cabai Lalu digoncang-goncang sampai merata Dan jadi deh Wah ini rasanya enak loh Ada manis, asem, asin, pedas Aku udah pengen banget nyobain Karena lagi siang-siang gini enaknya kan rejak ya temen-temen Bahan-bahannya udah aku punya semua Pertama adalah mangga Ini mangga yang setengah matang Jadinya bakal nanti ngasih sensasinya tuh kres-kres gitu Terus bon cabai Ini bon cabai level 30 temen-temen Biar pedasnya mantul Terus gula Sama garung Oke pertama kita potong-potong dulu manggahnya Kita potong-potong Ini dia manggahnya udah aku potong-potong Kita mulai tuang-tuangin bahan-bahannya Gula Kita kasih gula 2 sendok aja Terus kita kasih garam Garam kita kasih 1 sendok aja Sedikit Terus kita kasih boon cabai Kita Boon cabai Kita tutup Terus kita kocok-kocok Dan aku rasa cukup Mari kita buka Ini dia guys Jadi setelah kita kocok-kocok ini Terus aku pindahin ke piring Biar lebih Cantik gitu guys Oke guys Ini dia udah jadi Rujak mangga viral TikTok Kita cobain ya guys Mamer him Kita cobain Hmm Sikur banget Sumpah Ini asem Manis Asin Jadi satu pedes Perpaduannya emang Pas sih Kalian tau Rujak jambu kristal gak? Hampir sama Hmm banget temen-temen 10 Bah 10 Karena aku suka rujak Seger banget temen-temen Dan setelah ini Aku bakal bikin Apa? Minuman viral gitu Di TikTok Check it out Oke temen-temen Ini adalah menu terakhir Menu penutup Yang paling seger-seger banget Aku pengen Bikin menu Viral juga ini Di TikTok Ini dia videonya Dulu dimarahin Kalo beli ini Iya guys Aku juga dulu suka banget Dimarahin sama mami Aku kalo beli kayak ginian Gila woy Semua orang yang bikin tutorial Gula lini tuh langsung ramit TikToknya Mari kita buktikan Kalo FVP kabarin ya guys Btw ini aku pengen Kasih tau kalian Yang caranya gampang banget Pokoknya kalian masukin 3 sendok makan gula pasir Tambahin 4 sendok makan air Tambahin jeruk nipis dikit aja Kalo misalnya udah Sampai ketel kayak gini Kalian masukin melalui kulkas Aku deg-degan banget Misalkan aku gak jadi Terjadi-terjadi guys Ini rame banget di TikTok aku Gara-gara aku beli ini Harganya 10 ribu Padahal katanya cuma 1000-2000-an gitu By the way Tadi aku pake pen dari stand-up Kuara beneran bagus banget Kualitas Jerman Dan juga anti lengket Dan ternyata rasanya enak banget Rasanya seperti Wonder Woman Jangan lupa follow Sama kopi link Kabarin kalo FVP Ini adalah Gulali Gulali tapi yang Kalian tau gak sih Jajanan-jajanan SD Yang suka ada gulali Terus dicampur sprite Aku pengen bikin itu Sambil mengenang-menang Jaman SD juga Apakah kita bisa bikin Oke Bahan-bahannya cuma gula Warna makanan Perasan lemon Sama Sprite Ini sprite ya temen-temen Yang udah aku masukin ke gelas Harusnya tuh harus pake Apa namanya sedotan Cuman karena aku gak ada sedotan Jadi aku pake sumpit Oke Kita mulai Jadi Bahan-bahannya adalah Gula 4 sendok makan Kita kasih lagi waktu Terus Air putih Air putih Sampai agak cair gitu Gulanya Terus Pewarna Pewarna makanan Kita Tuang secukupnya Ting Terus kita panasin deh Temen-temen Apinya kecil aja Dan kita Harus terus Di Aduk-aduk Biar Enggak Enggak lengket Tapi ini pake Pen yang anti lengket Sih temen-temen Terus kita kasih Perasaan lemut Dikit aja Kita tunggu Sampai Mengental Kok gak mengental ya Kok gak mengental ya guys Apa gulanya kurang Apa airnya terlalu banyak Kita matiin dulu Oke dan ini udah jadi Gulanya Kita masukin Wadah dulu Terus kita masukin kulkas deh Jadi ini gulanya udah jadi tuh Temen-temen Cuman kita harus masukin kulkas Biar dia lebih mengeras Kita masukin kulkas Kita tunggu beberapa saat Baru kita Nikmatin Barang spray Oke temen-temen Gulanya udah jadi Ini dia Tara Nah karena aku Gak punya Sedotan Jadi aku pake garpu Jadi kita Unyel-unyel Ini teksturnya masih Bentuk gula sih Tapi gak apa-apa lah ya Ini Terus kita celupin Ke Sini Oke Ini satu lagi Ini guys Asik banget Jadi kayak apa Jadi kayak apa Seger Sembilan rem Kayak jajanan SD dulu banget deh Dia jadi ngeras gitu Kayak permen Dan Aku tuh ini cara makannya Salah temen-temen Harusnya pake sedotan Dililit-lilit di sedotan Terus di sedot Cuman karena gak ada sedotan Jadi aku pake garpu Jadi aku Yang aku masukin ke dalam Aku minum Sambil Gulanya tuh nempel Di mulut aku gitu loh Walaupun agak kurang Kurang asik Tapi tetep enak Keteman Seger juga Jadi Kalo kalian mau bikin ini Jangan lupa beli sedotan Ratingnya Tentu Untuk rasa ya Untuk rasa 8 lah 8 persepul Untuk penyajian No Karena ini Valid banget Temen-temen Ternyata Asik banget Nyobain Masak-masak Yang menu viral Di tiktok Sederhana-sederhana Tapi asik gitu loh Temen-temen Enak-enak juga Karena ini tuh Video pertama Aku masak-masak Jadinya Masih agak bingung Nentuin kameranya Naro dimana Kayak gitu-gitu kan Temen-temen Tapi sumpah Asik banget Kalian yang udah nyobain Kalian bisa bikin lagi Setelah nonton video aku Dan buat temen-temen yang Belom nyobain Kalian bisa nyobain Dan buat temen-temen yang Udah bikin Gimana Kalian coba komen Di komentar bawah Rasanya seperti apa Dan kalian suka Atau enggak Dan Aku seneng banget Pokoknya hari ini Bisa masak-masak Menu-menu Viral tiktok Yang simple-simple ini Semoga nanti kita bisa bikin Yang lebih Rapih lagi Dan lebih Keren lagi Kayak gitu loh temen-temen Jadi Jangan lupa Like Subscribe Dan jangan lupa Notifikasinya Kalian nyalain Biar kalian tau Updatean video-video aku Selanjutnya Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati